Intro Selamat malam pemirsa silampari tv Kali ini, investigasi mengangkat perkembangan kasus COVID-19 di kota Lubulinggau Yang kini kembali memasuki level 3, muncul pertanyaan Apakah pemerintah akan kembali melakukan pembatasan di tengah masyarakat Serta dampaknya bagi pengusaha yang mengais rezeki Saksikan investigasi malam ini mengungkap fakta di balik peristiwa Pemirsa, penyebaran virus COVID-19 saat ini masih saja terjadi Dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih dilaksanakan Akan tetapi, saat ini kota Lubulinggau sudah memasuki level 3 Meski level 3 ini menurun dibanding level sebelumnya Dan yang masih menjadi pertanyaan, apakah kesadaran di tengah masyarakat sudah cukup baik? Karena saat dipantau di lapangan, proses vaksinasi masih saja yang ada berkerumunan Seolah-olah warga tidak takut dengan penyebaran COVID-19 Selain itu, apakah saat ini status kota Lubulinggau sudah termasuk aman Bagi para pengusaha dan pedagang kaki lima Untuk membuka kembali kafe dan tempat tongkrongannya Bahkan, banyak para pengusaha kafe dan tempat angkringan yang tutup buku akibat sepinya pembeli Melihat hal tersebut, tim investigasi Silampari TV langsung mencari informasi dan tanggapan dari para pengusaha Yang masih berjuangan mencari nafkah di tengah wabah virus COVID-19 Bahkan, harus berperang melawan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah Salah satunya, tim investigasi langsung mewawancarai salah satu pemilik angkringan di kawasan Masjid Agung Assalam Yang enggan disebutkan namanya mengatakan Saat Lubulinggau memasuki PPKM level 4, omset kami sempat menurun drastis Bahkan, anak-anak muda yang biasa nongkrong di tempat kami tidak ada sama sekali Karena PPKM level 4 kemarin dilarang adanya keramaian Jadi, kalau mau beli makan dan minuman harus dibawa pulang Dan saat ini Lubulinggau kembali memasuki PPKM level 3 Saya berharap dengan menurunnya level ini, usaha kami kembali seperti semula Walaupun kami harus tetap mentaati peraturan dari pihak pemerintah Kalau di PPKM level 3, ini beda sama yang PPKM level 4 kemarin Kalau yang PPKM level 4 kemarin itu, itu lumayan ketat Kalau sekarang ini ada kelonggaran sedikit Ya, meskipun dampak dari pandem ini memang dampaknya masih terasa Gimana harapan kita ke depannya, Mas? Ya, harapannya COVID-19 ini ya segera berlalu Dan untuk mendapat informasi lebih jelas, kami langsung bertanya pada balik kota Lubulinggau Haji SN Pranaputra Sohe dirinya menjelaskan Alasan pemberlakuan PPKM level 3 di kota Lubulinggau hingga 6 September mendatang Sementara, pemerintah pusat hanya batas tanggal 30 Agustus Menurutnya, COVID-19 ini pakai gelombang PPKM ini sangat membantu menurunkan kasus COVID-19 Dan meminta masyarakat menelainya jangan hanya sehari dua hari saja Tapi dilihat, seminggu dua minggu, kalau tidak ada PPKM kemarin Banyak orang keluar yang tidak penting Dan ganjil genap bisa membuat orang malas untuk keluar rumah Untuk itu, ia meminta PPKM ini jadikan si Rene pengingat bagi masyarakat Bahwa dengan adanya PPKM masyarakat, bertanya bahwa kondisi sekarang sedang tidak baik-baik Berkaitan dengan PPKM ini Dan terus mengingatkan kepada seluruh jajaran di bawahnya Itu yang dilakukan oleh Pak Kapolda Jadi, mengingatkan kepada pores, mengingatkan kepada pemerintahnya Mengingatkan kepada kodemnya, tiga pilar ini Yang terus untuk jangan lengah terhadap COVID-19 ini Jadi, walaupun sudah PPKM 4, PPKM 3, PPKM 2 Tapi terus lakukan sesuai dengan pemerintahnya Jadi, untuk pemirsa si Lampari TV Ya, sudah level 3 Kita sudah agak terus menurun Tapi ya, tetap jangan lengah Minta masyarakat tetap disiplin pakai masker Ya, patuh lah ya Itu kan sudah banyak memberikan pelonggaran kebondaran Bagaimana masyarakat ada Jadi, untuk pemirsa si Lampari TV Dari investigasi malam ini Kita bisa tahu Bahwa kondisi kota Lumpu Linggau Sedang tidak baik-baik saja Sampai jumpa pada investigasi selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya